Salah satu motor yang sering terlihat di jalanan saat ini adalah Yamaha Miogear 125 Halo teman-teman semuanya balik lagi bareng GG Jodh dimana lagi kalau bukan di channel akar tangkal Dan kali ini gue akan nge-review salah satu motor pabrikan Yamaha yakni Yamaha Gear 125 Dan motor ini lumayan diminati ya karena beberapa hal tentunya Satu diantaranya adalah harga yang relatif terjangkau Yamaha Gear dibanderol harga termurah di kelasnya bahkan dari seluruh jenis motor Yamaha saat ini Maka wajar saja motor ini banyak peminatnya Selain itu Yamaha Gear ini memang didesain untuk aktivitas mobile sehari-hari Dilihat dari fungsi serta kegunaannya motor ini memiliki tampilan menarik Juga penerangan yang cukup modern Terdapat lampu LED pada bagian depan untuk penerangan jarak dekat dan jauh teman-teman Lampu rem yang besar dan terang serta dilengkapi juga dengan lampu hazard Atau lampu hati-hati yang dapat digunakan sebagai penanda bagi pengendara lain Jelas terdapat lampu sen yang juga berfungsi sebagai penanda saat kita akan melaksanakan manuver atau berbelok Selain itu juga terdapat soket pada bagian dashboardnya Yang bisa digunakan untuk munisi daya smartphone teman-teman Saat lowback di jalan Terdapat juga double hook ya Yang bisa dipakai untuk menggantungkan barang bawaan atau hasil belanja Pada bagian dashboard dan bagian depan bawah jok Ditambah dengan pinjakan kaki yang nyaman serta luas Yamaha Gear semakin mudah dan simple untuk dikendarai Tentu bagasinya juga lumayan bisa bawa barang lah ya Kayak nyimpen jas hujan atau dan yang lainnya Pada sektor pacunya Yamaha Gear ditenagai dengan mesin berkapasitas 125 cc Berteknologi SMG atau Smart Motor Generator Mesin ini juga mampu menghasilkan daya sebesar 7,0 quintal per 8000 RPM Serta torsi maksimum sebesar 9,5 Nm per 5500 RPM Berdasarkan tipenya Kini Yamaha Gear 125 hadir dengan 4 tipe nih teman-teman Yakni Gear 125 kemudian Gear 125 S version Kemudian Gear 125 limited edition Dan Gear 125 S version limited edition Dari keempatnya motor ini dibantro dengan harga mulai 18.875.000 sampai 19 juta Sampai termahalnya di angka sekitar 19 juta,450 ribu rupiah Untuk OTR Kabupaten Semedang ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan segitu aja dulu dari gue Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe juga Dan gue kejut See you in the next video and bye-bye! Terima kasih telah menonton!